Apa sih duduk siang? Nah sekarang duduk siang itu jadi hal yang mewah sekarang ini. Bisnis kita tuh senilai apa gitu. Oke teman-teman semua di Super 4 Jalan, balik lagi dengan kita disini, di channel Super 4 Jalan, ketika angka memaksamu dewasa. Oke, masih bareng Mas Tama, dan dengan partner saya pastinya, Mas Rawi. Aku balik lagi di frame kali. Iya, Mas Rawi. Kali ini kita akan bahas dan ngulik terkait biografi dan perjalanan, atau partner life ya, dari Mas Tama. Yang katanya dulu pernah dagang bubur juga ya Mas Tama ya. Tapi bukan tukang bubur naik haji ya. Insya Allah. Naik hajinya belum. Doain dong. Bismillah, doain buat teman-teman Super 5 Jalan, semoga apa yang dicita-cita kan, apa yang baik, pasti akan terwujud. Amin. Dan doa yang baik, kembali ke yang mendoakan. Luar biasa, itu Mas Tama. Oke, Mas Tama. Tadi, apa, kita sebelumnya kan ngobrol juga, Mas Tama juga pernah, kita bahas biografi aja sih, Mas Tama yang sekarang udah seperti ini. Yang mungkin, mereka di luar saatnya yang lihatnya, Mas Tama udah jadi yang sekarang. Gitu belum, belum. Gak enak, posisinya udah enak. Udah bisa juga. Jangan. Yang kelihatan-kelihatannya aja nih, orang kan, orang dateng, mesti ngerti nih. udah lumayan lah, pengunyunya juga udah banyak, kopi vapenya juga jalan, offset masih juga udah jalan. Kayak liatannya, padahal di belakangnya. Ini kan banyak yang gak ngerti nih, belakangnya kayak gimana, perjuangannya kayak gimana, jalan hidupnya meraih sampai titik, seperti ini tuh. Iya kan? Enggak ada yang instan, bener gak Mas? Betul, betul. Yang instan cuma yang instan. Kadang itu pun masih perlu dimasak. Oh, perlu dimasak dulu. Yang instan pun masih ada butuh prosesnya gitu. Kayak gitu. Nah, kadang orang itu kan melihat itu, di titik akhir, mereka gak peduli proses. Namun kita itu sangat menghargai proses, Mas. Bahkan, saya ngobrol dengan Mas Rawi juga, dengan, apa namanya, Mas Iqbal. Kita nikmati dulu prosesnya, karena yang terindah itu adalah saat kita berproses. Betul, betul, ya kan? Oke, langsung aja Mas Tama. Gimana nih Mas? Perjalanan pertama kali. Perjalanan pertama. Jadi... Tapi gak dari lahir ya? Mas yang lahir. Enggak. Jadi lahir. Jadi embryo. Jadi sigut. Ntar di sini kita bisa sampai. Sampai dengan episode berapa nanti? 10 jam kemudian. Iya. Oke, lanjut. Jadi, dulu, ketika masih di umur SMA, itu saya termasuk orang yang kurang pergaulan ya. Maksudnya introvert, gak banyak teman, pulang sekolah, langsung tidur siang. Iya, sama saya tadi. Orang rumahan banget. Bangun tidur, langsung les jadwalnya, pulang les, langsung ada aktivitas yang lain. Luar biasa. Disiplin banget ya berarti orang tua. Orang tua membuat saya waktu itu tidak ada hampir tidak ada waktu yang terbual sia-sia. Terbual sia-sia. Alhamdulillahnya, walaupun waktu itu mikirnya masih apa sih tidur siang. Nah, sekarang tidur siang itu jadi hal yang mewah. Iya, bener. Bahkan pada saat kita kerja sekarang itu, kita ingin tidur itu susah. Iya, betul. Sementara dulu tidur siang dengan perasaan, oh, gue disuruh tidur siang lagi. Gak enak banget gitu. Ternyata sekarang ini menjadi hal yang mewah dan akhirnya bisa menghargai nikmatnya tidur siang pada waktu itu. Dan singkat cerita, waktu itu di kelas 12, kelas 3 SMA, saya pengen apa namanya, kuliah itu yang gak gak bayar. Jadi, apply scholarship sana-sini, melamar beasiswa ke sana-kesini. Dan akhirnya, Alhamdulillah, saya kecantol di salah satu universitas swasta yang waktu itu memberikan beasiswa. Kalau boleh sebut namanya Presiden University. Presiden University itu di mana, Kak? Di Cikarang, Bekasi. Oh, di Cikarang. Nah, di situ aku dapat beasiswa 100%. Jadi, benar-benar gratis. Oh, luar biasa. Benar-benar gratis. Aku dapat apa namanya, tuition fee-nya gratis, biaya kuliahnya gratis. Termasuk, living cost-nya juga gratis. Aku dapat mask, asrama, gratis. Kemudian, makan 3 kali sehari. Jadi, cuma gogok diri aja ke sana. Nah, di sana lah yang ternyata membentuk karakterku sampai saat ini. Di sana ada karakter building program, ada leadership program, ada business program, dan akhirnya itu yang aku aplikasikan di kehidupanku. Jadi, membentuk karakter yang sampai dengan sekarang ini. luar biasa Mas Rawi. Jadi, kayaknya pendidikan yang keras dan kedisiplinan yang di waktu kecil yang diterapkan orang tua Mas Tama ini membawa Mas Tama sampai dengan sekarang. Jadi, mungkin pada saat dulu kita nggak tahu apa makna itu semua kedepannya. masih bisa menggerutu dalam hati. Ternyata, bisa kita raih buahnya pada saat ini. Karena masih dulu, kalau anak-anak, pasti kita mindset-nya kita main dan main. kalau misalkan disuruh tidur, pasti, aduh, umur itu banget. Tapi, buahnya di akhir. Dan di situ, ternyata di program yang aku ambil, which is waktu itu aku ngambil jurusan HTB, Hotel and Tourism Business. Sekarang namanya berubah jadi Hospitality and Tourism Business. Nah, di situ aku belajar banyak tentang dunia hospitality, dunia service, dunia keramah-tamahan. Dan akhirnya, ilmunya, aku bisa pakai untuk membangun Kedai Kosim pada saat ini. Kedai Kosim pada saat ini. Wah, biasa perjalanannya cukup panjang. Cukup panjang juga. Panjang sekali, pasti, apa, hal-hal yang harus dikorbankan selama usia muda itu pasti harus belajar. Ya kan, di situ juga. Karena, biasanya, kalau mahasiswa, apalagi tadi, di President University yang udah terkenal gitu namanya. tapi saya dulu juga pernah di sana, mas. Apa ya? Jualan. Keren. Jualan gitu, nombok. Keren diusir nombok. Jangan lihat, apa-apa yang sama ya? Apa yang sama ya? Jangan jualan bubur. Bisa enggak? Aku pernah jualan bubur loh. Pernah jualan bubur juga. Pernah jualan bubur. Jadi, waktu, belum lulus kuliah, waktu itu, udah, sudah, di masa, akhir-akhir mau, apa, skripsi. Kan, waktunya luang. Iya, Kak. Selain, searching, apa, research data, aku juga, karena gabut, gak ngapa-ngapain, akhirnya aku, jualan bubur sama temen, satu kosku. Wow. Itu. Pernah jualan bubur juga. Luar biasa. Jadi, dimulai dari nol banget ya. Dan di situ, merasakan, apa ya, struggle-nya, seorang penjual bubur, bangun pagi, sebelum subuh. Iya. Harus belanja ke pasar. Benar. Dan di mana bubur itu, harus ngaduk. Lama banget kan. Hasil menjadi bubur itu proses. Hasil menjadi bubur itu proses. Proses yang gak, gak sebentar gitu. Jadi bangun, harus nyewiin ayamnya. Akhirnya jualan. Dan, hasilnya manis. Apa, maksudnya, uang yang didapat itu, jadi kita lebih bisa menghargai, iya, hasilnya. Hasilnya. Karena, dengan ceripayah yang tadi disiapkan itu, dengan bangun pagi, pergi ke pasar, kemudian, ya tadi mas Rawih, apa, ngaduk buburnya. Pegel juga disini. Pegel. Itu, walaupun hal yang kelihatannya enteng, tapi, selama itu, ya juga capek. Jemirin ayam. Kadang ayamnya dicemirin juga. Ayam. Kalau lanjut, dari yang, udah pernah dijalanin kan, itu pertama, udah usaha sendiri ya, untuk bisnis bubunnya itu, usaha sendiri. Terus dari permodalnya juga, permodalan dari, soal permodal, itu, aku mulai belajar, ketika, ada, subjek, atau pemata pelajaran, yang namanya, business plan. Nah itu, business plan. Gimana cara kita, merencanakan bisnis kita, sedari nol, sedari masih embryo. Embryo itu apa? Embryo itu ide bisnisnya. Ide bisnis, itu embryo, nah gimana cara melahirkan itu, menjadi startup, dan bisa scale up, dan bisa bertumbuh, bisa growth, bisa, apa namanya, menjadi perusahaan yang besar. Iya, jadi step by stepnya. Step by step, dari nol, bener-bener dari nol. Nah di business plan itu, ada banyak elemen. Kalau untuk startup, untuk level UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah ya, jadi biasanya kita akan memperhatikan, di empat elemen dasarnya, yaitu, marketing, atau pemasarannya, pemasaran, kemudian, human capital, orang-orangnya, biasanya terkait HRD nih, human resources, human capital, kemudian finance, sama operation. Itu empat elemen dasar, yang harus ada di sebuah business plan. kalau sudah menjadi, apa namanya, sudah scale up, sudah meningkat levelnya, bukan UMKM lagi, menjadi IKM, industri kecil menengah, atau menjadi, IKM, bisa menjadi perusahaan yang besar, itu akan menjadi lebih, lebih kompleks lagi, bisa sampai 11 departemen, 11 elemen. Iya, semakin detail, sendiri-sendiri, punya PIC masing-masing, dan pelanggu jawab masing-masing. betul sekali. Nah, empat ini aja, itu sebenarnya kita harus, bedah, mulai dari, apa namanya, produknya, produk atau servicenya, apa yang kita jual, produk atau jasanya, itu seperti bagaimana, pemasarnya seperti bagaimana, positioning produk kita, itu ada di mana, segmen kita, yang kita tuju, itu di segmen, menengah ke bawah kah, menengah ke atas, upper level, middle up, middle low, middle, atau lower level, kayak gitu. Wah, luar biasa. Jadi, sangat detail sekali. sangat detail sekali, luar biasa masal ini. Bisa satu segmen. Bisa, bisa berjumpa. 5 episode lagi, dibongkar satu-satu. Kayaknya di, ini, nanti kayak kuliah berjalan. 3 SKS. 3 SKS. Kayak kuliah berjalan, kuliah live. Kuliah live. Nanti kayaknya ada channel kuliah live gitu ya. Bareng mas Tama. Spesial, apa namanya, building, apa ya, company. Building company. Building company. Dan market, Oke, Mas Tama sendiri, katanya, mudah banget, buat cari investor. Nah, ini kuncinya apa sih, Kak? Investor itu, sebenarnya, kalau susah itu, mungkin, karena kita belum ketemu, yang klik. Benar, yang klik. Sebenarnya, investor itu bisa dari, circle pertama kita. Lingkaran pertama kita. Siapa aja, keluarga, teman-teman terdekat, kemudian, apa namanya, sahabat, kolega kerja, teman-teman kerja. Bisa dari first circle. Bisa dari second circle. Jadi, kita memanfaatkan dulu, circle pertama kita. Sama seperti Kedekosim, waktu itu, Kedekosim, mempresentasikan rencana bisnisnya, di circle utama, di lingkup keluarga. Dan, Alhamdulillah, dari situ aja, sudah goal. Sudah deal. Sebelum masuk ke circle berikutnya, ternyata, di circle pertama, sudah deal. Kayak gitu. Jadi, ada kayak, apa namanya, maksimal, dapatnya berapa gitu ya? Mungkin, enggak. Atau, Mas Tama, buat, aku harus dapat, investor sekian rupiah. Jadi, kalau udah sekian rupiah, enggak perlu cari yang lebih jauh. Tentunya seperti itu. Jadi, kita harus bisa, apa ya, memvaluasi, bisnis kita. Menilaikan. Bisnis kita tuh, senilai apa gitu. Kalau dinilaikan uang, itu seperti apa. Terus, detailnya bagaimana. Sampai, kalau lebih detail lagi, sampai, BEPnya seperti apa. BEP itu, big even point. ROI, return on investmentnya, seperti apa. Nah, itu harus dijabarkan, ke dalam angka. Karena, investor, akan melihat, investor itu, mau menanamkan dananya ke kita, kalau bisnis kita itu, memang benar-benar, punya prospek yang bagus. Iya, benar. Kalau bisnisnya, yang bagus ya. Kalau kita, bisnisnya aja, masih susah untuk dibaca, secara angka, susah dibaca, gimana, kita memprediksi, bisnis ini akan, sukses ke depannya. Sampai target. Mungkin Mas Rawi nih, kayak yang mau menambahkan banyak nih, kalau misalkan, soal bisnis dan usaha nih. Karena, saya tahu detail dengan, Mas Rawi ini, selalu, bisnisnya juga. Sampai jumpa. juga punya developer, punya banyak usaha. Punya banyak usaha. Amin, amin. Oke, apa nih Mas, yang mau Samen tanyakan ke Mas Tama nih, kayaknya Samen juga butuh investor nih, kayaknya untuk, proyek berikutnya nih. Kalau dari aku sendiri, Mas Tama, kayaknya udah lebih banyak, berkecimpung di situ, mencari investor, mengelola sampai, mengelola sampai, apa namanya, detail bagian-bagiannya, kayak yang tadi sampai, BIC-nya siapa, hire management, middle management, sama, sampai kayak yang lower-nya, sampai kayak yang operational-nya, juga mungkin nih, maksudnya. Pertanyaanku yang, masih sekarang, aku, jujur, belum pernah dapat investor, jadi, masih tetap dari tabungan, apa yang aku ada, aku pakai. sementara itu gitu, cuman, aku ini ada rencana, ada planning lagi, yang lumayan cukup gede, dan, lumayan, aku butuh duit, yang lumayan banyak, ya kan. Terus, gimana sih Mas, tipsnya, biar aku bisa, nembak orang yang tepat, siapa investornya, terus, apa yang harus aku pijingkan, apa yang harus aku siapkan, itu gimana, soalnya aku belum, belum pernah sama sekali dapat, yang benar-benar, professionally ada kontraknya, sama mereka, bisa juga, bareng, istilahnya kayak, join bersama, bener kan? itu aku yang belum pernah, jadi, it's a long way process, sebenarnya, jadi, ketika, ketika Mas Rawi, mungkin, ada, sebuah, ide bisnis, atau bisnis, yang sudah berjalan, mungkin, itu, memang harus di, ini kan, dinarasikan, dituangkan, ke dalam bisnis plan, syukur-syukur, kalau punya, apa namanya, blueprint, punya, punya rencana strategis, punya, apa namanya, punya detail, tentang, bisnisnya itu, bukan berarti, kita men, men sharingkan, ide bisnis kita, kita umbar kemana-mana, enggak, kita, tell the truth, but not the whole truth, kita, ceritakan, 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 yang sesungguhnya, yang jujur, karena, itu, salah satu mental pengusaha, memang, salah satunya, yang harus dipunya, adalah sifat jujur, sifat amanah, sifat bisa dipercaya, dengan, seperti itu, investor akan mendekat sendiri, amanah, si jikfatonah, betul, Rasulullah kita, juga sudah mencontohkan, dari, dari, Rasulullah sendiri, yang mencontohkan, harus memiliki sifat yang jujur, karena, dengan yang jujur itu, dengan kita terbuka, mungkin kita lebih enak, ngobrolnya, betul, jadi, apa yang bisa kita petik, ininya, garis tengahnya, apa, intinya adalah, personal branding, ketika kita belum punya, circle investor, berarti kita harus, membranding personal kita, dengan baik, jadi, ketika kita punya media sosial, jadi kita, gak posting sebarangan, apa yang kita, mungkin bisnisnya, tentang developer, berarti, apa aja ilmu tentang, apa namanya, developer itu, kita tuangkan di situ, menunjukkan bahwa, kita tuh, credible, menunjukkan bahwa, kita tuh, orang yang mengerti, tentang dunia itu, gitu, itu yang pertama, step pertama, kita harus membangun, branding ada dua, branding usahanya, dan branding personalnya, karena, kalau kita mau dapat investor, investor juga melihat, siapa di balik, yang bisnis itu, mastermindnya siapa nih, key personnya siapa, key personnya siapa, the power of dua owner, jadi, saya itu sebenarnya, kayak, sebareng dua owner, jadi, sama-sama, gitu loh, jadi, personal branding, personal branding, ya sama seperti saya, kalau, mas Rawi, mas Feby, ngeliat IG saya, mungkin IG saya, gak jauh-jauh, dari ngadu kopi, gimana caranya, mengulih kopi, membahas hulu hilirnya kopi, akhirnya, yang datang ke saya, itu, orang-orang yang, memang ada di bidang itu, kopi lovers, misalnya, mau ada seminar tentang kopi, berarti, si Panetia itu, akan mencari, role model itu, siapa aja sih, termasuk, saya bisa menjadi ambasador, beberapa brand, korporasi, itu juga, melihat dari, personal brand saya, di IG, di Facebook, di Twitter, di social media saya, gitu, luar biasa nih, kayaknya, ya kan, mempercayang apa yang sangat, mendalam banget terkait, apa namanya, usaha gitu, tapi kayaknya, Mas Trawi udah sedikit tertarik, ini untuk menaungkan, usahanya, kok, belum pernah, bikin kayak yang proper, apa, bisnis, 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 kopi itu, HPP nya berapa, HPP itu, harga pokok produksi, atau orang sih, bilang, cost of goods sold, COGS, untuk, untuk, apa, bahan baku, untuk sebuah, cangkir kopi, itu apa aja, overhead nya apa, biaya karyawannya, listrik nya, itu harus dihitung, listrik, gas, itu harus diangkakan, jangan sampai kita mengira-ngira, itu bahaya, bisnis yang mengira-ngira, itu bahaya sekali, jadi, kadang-kadang ada bisnis, yang kelihatannya rame, tapi ternyata, gak ada duitnya, nah, itu yang bahaya di situ, ya kan, jadi, ekspektasinya udah tinggi, tapi ternyata, kalau ditanya, oh, itu yang susah, jadi, jadi investor, karena gimana pun juga, cash is king, uang itu, darah dalam perusahaan, cash itu adalah, uang, apa namanya, darah dalam perusahaan, usahanya boleh rame, traffic nya boleh besar, tapi ternyata, cash in hand nya gak ada, nah itu, bisa kropos dari dalam, jadi terus, terus kayak nge-up gitu, jadinya, ya kan, menggerogoti dari dalam, menggerogoti dari dalam, ngasih, apa namanya, produksi, tapi, income nya berkurang, betul, gimana caranya sebagai bisnismen, itu, menyiasati hal tersebut, misalnya, kalau saya akan menuangkan, ke dalam detail angka, misalnya, jam operasional saya, dari opening, sampai closing, itu 12 jam kerja, misalnya, dari jam 6 pagi, misalnya, sampai jam 8 malam, gitu misalnya ya, itu harus, kita bermain, possibility, jadi, misalnya, dalam 1 jam itu, cuma ada 2 orang aja, yang datang, gimana caranya, tetap bisa untung, itu nanti akan ada strategi, keren, wah luar biasa, ini kayaknya, yang dibahas, segmen sendiri, teman-teman, bagaimana, nilai, customer yang datang, itu kurang, tapi tetap bisa untung, luar biasa, menghitungnya, dari jumlah table, dari jumlah, tempat duduk, kemudian, nanti, 1 orang itu, daya belinya berapa, daya beli, kita lihat dari, OMR, lokal itu berapa, kira-kira, untuk sekali datang, ke coffee shop itu, mereka menghabiskan berapa, itu semua data yang bermain, jadi kita bisa melihat, historical data, data yang sebelumnya, atau, data-data dari, pemain-pemain yang sudah melakukan itu, sebelumnya, jadi, dari satu orang itu, misalnya, dari harga paling rendah di menu, sampai harga paling tinggi di menu, kita ambil rata-ratanya, biasanya, akan belinya, di harga-harga itu, karena harga paling rendah, dan harga paling tinggi itu, pancingan, trik, trik, trik sebagai, apa ya, biar customer itu, bisa datang, biar bisa datang, rata-rata pasti, bestsellernya itu, ada di menu, di harga tengah-tengah, nah, apalagi datang sepasang, itu, gimana caranya, memboost up sales, meningkatkan sales, itu ya perannya kasir, perannya tadi, kalau di business plan, human capital tadi, human capital, kita harus benar-benar, mentraining, kasir kita, untuk bisa menjual lebih, sama halnya, jadi promonya gimana, kayak di Indomaret sendiri kan, dari Mas Rami sendiri, gimana nih, kayaknya, kedepan kan ada project yang besar nih, kayaknya, udah dapet, pandangan dari Mas Rami, pandangan dari Mas Rami, gimana caranya, untuk itu tadi, berarti harus, pertama personal branding ya, soalnya gini, aku, yang utamaku dulu, yang udah tak branding dari dulu, sama yang mau tak ini, udah berbeda jauh gitu loh Mas, apakah saya harus, membuat satu, akun media sosial tersendiri, yang khusus untuk, satu business, baiknya memang, iya, soalnya ini nanti, bakalan berbeda industri, gitu loh Mas, saya sendiri punya, sekitar 20 akun Instagram, wow, wow, ternyata, ada yang mengalahkan ya, kalau akun panggungnya, tidak yang lain, beda-beda, karena, saya melakukan, ya istilahnya, multitasking gitu, saya suka di, misalnya di, dunia art, ya saya, Instagram khusus art, jangan sampai overlapping, tumpang tindi, saya suka kopi, karena saya, paling suka tentang kopi, berarti, IG personal saya, yang saya branding, soal kopi, kopi, jadi memang harus, ada khusus sendiri-sendiri, untuk, yang melihat, atau viewer, yang melihat itu, bisa, benar-benar fokus, pada apa yang kita, tuangkan gitu, benar-benar fokus, ya berarti, kayak gitu Mas Rawi, jadi gak bisa disamakan ya, karena udah beda, industri-nya itu, berarti harus, memang dibedain, yang satu, nanti, mengarah ke, pengetahuan, pribadi, ke industri, yang A ini, yang akan, dijalankan, sama yang satu, ya tetap, biar itu tetap di jalan gitu loh, dan yang paling penting, yang harus di, ini, digarisbawahi, it's a continuous process, jadi, branding itu, bahkan perusahaan besar pun, perusahaan-perusahaan, misalnya, cigarette company ya, perusahaan rokok pun, sampai sekarang itu, terus melakukan branding, terbukti di iklan-iklan televisi, itu kan, walaupun mereka gak boleh, menunjukkan orang rokok, tapi kan tetap iklan, mereka tetap beriklan, tetap beriklan, walaupun iklannya gak nyambung, ada yang iklannya, pasel lancar, gak saya sebut merek, ada yang iklannya, macam-macam, iklannya tanaman, karena, karena mereka harus, membranding, membranding itu, istilahnya, mempatrikan produk mereka, ke alam bawah sadarnya konsumen, jadi, kalau mikir, apa misalnya, mikir kopi, mikirnya kosin, mikir produk A, mikirnya produk yang mereka juali, oke, luar biasa, jadi, walaupun iklan itu, gak nyambung dengan produk, yang di, apa, jual, itu namanya soft selling, soft selling, ada hard selling, ada soft selling, tapi kalau saya lihat-lihat itu, mesti iklan rokok, 90%, pasti itu, di identikan dengan, yang maco-maco, ya kan, yang, yang manly banget gitu loh, iklannya, pria sukses lah, pria selera lah, apalah yang selancar lah, yang dia, yang motor cross lah, pria punya selancar, gitu ya kan, karena target market mereka, memang cowok, karena memang dia, gak bisa, itu kan gak mungkin, itu kan gak boleh, di sensor kayaknya, ya kan, itu, oke, menarik sekali teman-teman, perbicaraan kita kali ini, tentang bisnis, dan, apa, memulai usaha, dan juga, kita mendapatkan investor, investor ya, dan, juga, kita memulai, apa, membuat branding, ya, dan juga, apa namanya, sponsor khusus, untuk setiap produknya, produknya, nah ini, teman-teman bisa, apa namanya, tonton video ini, sampai habis, dan, kita akan lanjutkan, ke segmen berikutnya, karena, tema kali ini, dan juga pembicaraan kali ini, gak cukup di satu segmen ini, kayaknya, kita akan lanjutkan, nanti, kita, close dulu ya mas ya, kita istirahat dulu, ya, kita istirahat dulu, jam 12 kita isoma dulu, untuk berikutnya, kita akan lanjutkan lagi, oke, tetap di seperempat jalan, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,